Dua pekan menjelang hari Raya Idul Atas, 1443 hijra sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Tegal, Jawa Tengah mengaku sepi pembeli. Bahkan menurut mereka ratusan ekor masih tersimpan dan belum laku terjual. Salah seorang pedagang hewan ternak romba pasar, Langon Ratoni mengakui jika keadaannya jauh lebih berbeda dari penjualan hewan pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini masih belum begitu rame, tapi mungkin 5 hari ke depan insya Allah rame, karena di PMK yang banyak sapi sekarang lari ke Kota Kambing. Pak saat ini harga yang paling tertinggi berapa Pak? Harga paling tertinggi kalau saat ini, kalau dibas itu sampai 5 juta, kalau Kambing Itawa sampai 7 juta sampai 8 juta. Para penjual mengaku bingung lantaran kambing kurban yang belum terjual masih harus dipenuhi kebutuhan serta perawatan dengan biaya yang lumayan besar. Menurut para penjual, permintaan hewan ternak romba atau kambing yang masih sepi lantaran kondisi ekonomi masyarakat yang belum kembali pulih pasca pandemi COVID-19. Sementara untuk mengantisipasi pengeluaran penyakit mulut dan kaki pada hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, jajaran Polis Tegal Kota terus melakukan pengawasan hewan ternak sejumlah pasar dan perdagang hewan kurban. Saya Nel Arifin, Gabar Beritaku, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!